Terima kasih telah menonton Sekilas barbershop yang satu ini mungkin tampak biasa Tapi nyatanya ada satu aksi luar biasa yang dilakukan para barber di sini Eits tunggu dulu mas Angga Pasti pemirsa ngiranya rambut aku kan nih yang bakal dicukur Tapi bukan ya mas Karena sekarang aku udah sama mas Angga Nantinya aku akan ngeliat nih kira-kira kegiatan mas Angga Yang katanya suka mencukur rambut orang-orang dengan gangguan jiwa Sangga ini kan katanya suka mencukur rambut orang-orang dengan gangguan jiwa nih Ini kenapa nih mas? Ya karena satu saya ingin berkegiatan sosial ya Jadi beberapa kali saya sudah ikut beberapa kegiatan Dan dari burua kegiatan sosial tersebut Saya menyimpulkan kalau orang dengan gangguan jiwa ini Lebih perlu kita berikan bantuan Karena mereka termasuk orang-orang yang gak bisa mengurus dirinya sendiri Jadi kalau bukan kita Kalau kita gak bergerak dari langkah yang sedikit ini Ya siapa lagi? Ya sekedar itu sih mbak Tapi emang mas Angga gak takut nih? Kalau misalkan lagi di jalan gitu ya Mencarinya di jalan kan ya? Iya betul mbak Pada saat di jalan terus ketemu Apakah ada perasaan takut atau gimana gitu mas Angga? Kita gak jadi takut lagi karena ketakutan itu ternyata ya ketakutan dari diri kita sendiri Ketika kita ketemu di jalanan mereka gak semenyeramkan itu Mereka gak sejahat itu Kadang-kadang orang sudah berpikir mereka itu jahat Padahal yang gak jahat Apa sih yang mereka lakukan? Betul Karena mereka gak melakukan apa-apa sebenarnya Kebetulan banget nih hari ini adalah hari Minggu Berarti aku bisa ngikut dong nih sama kegiatan mas Angga hari ini? Boleh karena hari ini memang ada rencana Saya jangkuhi teman saya yang pekerja itu Dia lagi free Nanti kalau mau ikut kita bisa jalan-jalan Oke langsung aja kita ikut kegiatan mas Angga Boleh Angga dan beberapa rekan lainnya pun melakukan briefing terlebih dahulu sebelum memulai aksi amalnya Biasanya akan ada seorang yang bertugas sebagai negosiator Orang yang mencukur Dan orang yang bertugas mendokumentasikan agenda sosial mereka Dengan membawa peralatan cukur dan bekal roti Mereka bergegas mencari orang sakit jiwa yang akan dipangkas rambutnya Perjalanan yang pertama merupakan menyisir daerah sekitar barbershop di wilayah Kepanjen Tak lama berkendara Natasha dan tim cangkir cukur menemukan salah satu orang dengan gangguan jiwa Namun sayang orang yang tidak lagi waras tersebut ternyata tidak bersedia dicukur Natasha, Angga dan rekannya pun melanjutkan pencarian selanjutnya Kali ini pencarian diperluas hingga ke arah pasar tumpang Cek rambutnya kayak Ayo Ini rambut seperti Jennifer Lopez Sampai jumpa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa avantis Tapi ibu nanti ibu masuk TV lo saya bisa keterbang ya mati ya mati rumah aku ga manggih aku ga mah bagi mati dikasih rambut dan kekir lagi potong rambut itu oke nah ibu ya lo begini begini kendalanya ya jadi ada beberapa yang memang mau untuk dipotong rambutnya ada juga yang ga mau banyak juga yang nolak mungkin karena takut kali ini Angga dan kawan-kawan lagi-lagi belum berhasil menemukan orang sakit jiwa yang bersedia di pangkas rambutnya tak mau menyerah Natasha beserta tim tim kembali berkendara mencari kesekitar wilayah pakis haji masih belum menyerah juga tim pun melanjutkan pencarian lalu tak disangka ada lagi seorang sakit jiwa yang ditemukan duduk di depan sebuah warung tanpa rasa takut seluruh tim menghampiri tak ingin menyanyiakan kesempatan Natasha dan tim mempersiapkan diri untuk mencukur bapak tua tersebut rupanya dengan bujukan sebuah uang 10 ribu rupiah dia bersedia di pangkas rambutnya jadi sekarang ada satu orang yang kita temui nih di pinggir jalan dia bersedia untuk rambutnya dipotong nah syukurlah dan kebetulan rambutnya memang udah agak gondrong ya Angga pun dengan sigap langsung mencukur habis rambut sang bapak dia begitu tenang dan tak banyak bicara saat dipotong rambutnya akan dibersihkan sampai habis sama mas Angga supaya lebih bersih dan karena rambutnya juga udah lengket-lengket nah ini sekarang mas Angga lagi bantu untuk cukur bagian jengkotnya jadi rambut dan jengkotnya dibersihkan selesai mencukur mereka pun merapihkan bekas potongan rambut sang bapak siapa 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 yang menyangka bahwa mencukur rambut orang sakit jiwa bisa jadi salah satu cara kita berbuat amal kebaikan namun bagi Angga Baguswijaya dan rekan-rekan dari cukur cangkir barbershopnya inilah salah satu cara mereka beramal lewat keahlian yang mereka miliki ya meski baru dilakukan sejak November 2017 lalu mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut semoga juga bisa menjadi inspirasi bagi anda untuk melakukan perbuatan baik untuk orang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih